Hai Hai di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang Agne story sama kenapa aku akhirnya mutusin untuk pakai rola kutem untuk minum rola kutem jadi yang pertama aku mau sharing ke kalian kenapa aku bisa jerawatan aku itu masuk snip jadi kebetulan waktu itu aku dapat pelatihannya itu dimonas karena rolling kerjaannya jadi ada yang kadang di dalam gedung tapi kan kalau misalkan kita jadi lokal guide-nya mau nggak mau kita harus keluar masuk keluar masuk gedung kan terus sekolah yang di kereta juga mau nggak mau kita harus kena panas gitu kan bener-bener kena sinar matahari waktu itu belum ada masalah jerawat sama sekali kan kalaupun ada pun ya yang jerawat menstruasi gitu loh yang cuma satu hilang satu hilang gitu-gitu doang napas lagi disana tuh aku enggak enggak terlalu mikirin sama masalah kulit aku karena aku juga enggak enggak sama perubahan-perubahan yang ada di muka aku karena emang ya setiap hari aku kayak gitu kan jadi capek banget yang aku pikirin ya ya cuman nyampe tidur terus besok aktivitas lagi jadi selama PKL itu emang waktu itu belum ada ojek online pilihannya tuh busway sama kopaja karena temen aku tuh mikirnya kalau misalkan naik busway itu kan nunggunya lama banget kan waktu itu aku naiknya kopaja jadi awal-awal doang naik buswaynya kan sama kalau berangkat doang kalau pulang aku naik kopaja selama perjalanan pun kan kena polusi-polusi gitu kan terus nyampe rumah aku capek banget langsung tidur jadi selama pelatihan itu aku jarang mandi kalau pulang aku baru sadarnya banget pas kita foto-foto perpisahan gitu loh kok aku dekil banget disitu kan aku sadar aku dekil banget mikirnya kan zaman dulu kalau udah kayak gitu ntar juga lama-lama balik lagi gitu kan terus aku juga nggak pakai apa-apa jadinya yaudahlah gitu aja di jalanin aja gitu kan ditambah lagi waktu itu tuh belum belum banyak banget skin care kan belum ada yang skin care yang kayak sekarang kalau sekarang banyak banget udah dekil banget kulit aku tuh jadi berminyak banget berminyak banget kan mungkin karena berminyak juga kali ya Jadi aku udah mulai nimbul tuh 1212 gitu kan kalaupun hilang tapi dia jadi item jadi ninggalin bekasnya gitu waktu jamannya aku sekolah itu lagi jamannya Facebook terus lagi scrolling-scrolling aku namulah si krim ini yang menyebabkan aku nggak ngerti ya mungkin dari sini atau dari mana gitu aku juga nggak tahu tapi aku ngerasa inilah awalnya kenapa aku bisa mulai jerawatan gitu kan jadi aku nemu krim yang pagi malem warnanya satu putih yang satu kuning terus sama sabun mukanya itu sepaket waktu itu masih Rp50.000 udah dapet tiga itu jadi klaimnya ini untuk memutihkan menghilangkan bekas jerawat banyak banget lah buat membuat halus untuk pori-pori segala macem gitu kan cemang pakai ini tapi udah semuanya udah lengkap gitu ya udah aku beli dalam seminggu itu muka aku langsung putih guys muka aku putih bekasnya hilang terus aku seneng banget dong kayak wow ini manjur banget gitu kan cuma ya aku waktu nggak ngeh kalau putihnya itu belang gitu kan terus waktu itu aku lagi pergi sama maku ke satu tempat grosir gitu lah istilahnya dan disitu itu tuh lumayan jauh ya tempat lagi aku jalan di lorong itu sama sih penjualnya itu penjualnya itu teriak ih putih banget tapi mukanya doang dia bilang gitu dan aku langsung yang oh my god itu nusuk banget akhirnya dari situ aku stop untuk pakai krim itu semenjak aku stop wajahku balik lagi doang maksudnya bukan balik jawatan tapi warna kulit aku udah balik lagi semenjak dari itu aku udah ngejarawatan lagi kan tapi waktu itu kan aku udah mulai masuk dance-dance gitu kan jadi mau nggak mau harus make up nah waktu itu aku itu lupa bawa makeup jadi aku pakai lah makeup temen aku sebetulnya makeup temen aku ini tuh juga ada mereknya gitu nggak tahu kenapa mungkin nggak cocok kali ya di aku pas pakai itu beberapa hari kemudian munculnya kayak apa ya jerawatnya tuh kayak bisul gede banget gitu loh aku kaget kan kok kayak gini gitu kan jerawatnya kok kok gede banget karena baru ngalamin gitu yaudah tapi kan nggak ngerti gitu harus diapain akhirnya aku diamin aja aku diamin mulai lah muncul satu dua satu dua gitu lah muncul beberapa doang tapi nggak langsung berk gitu kan akhirnya kan ilangkan dia ilang sendiri gitu aku juga lupa kenapa ilang pokoknya ilang tapi bekasnya ada bekasnya tuh item-item gitu loh dan itu banyak banget item-item-item gitu kan akhirnya aku disarani lah sama aku kan untuk ke klinik cantikan tapi ya gitu dia lebih kemencerahkan aja bekasnya tuh nggak ilang gitu kan terus karena mahal gitu kan akhirnya mama aku nggak dilanjutin mama aku bilang kalau misalkan mau cantik ya udah usaha sendiri karena aku nggak duit juga aku mutusin untuk ngerusin gitu kan tapi ternyata pas berhenti malah muncul aku tuh udah berapa kali pindah-pindah klinik gitu loh tapi ya gitu sama aja kayak cuma buat nyerahin 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 doang jerawatnya nggak ilang dan bekasnya juga nggak ilang gitu kan nggak ngerti kenapa kayaknya udah hampir semua tempat klinik udah aku datengin sampai aku disarani juga pakai krim ini krim itu pokoknya semua yang ampuh di mereka tapi nggak ampuh di aku gitu kan Oh ya sampai terakhir aku direkomen pakai salep 88 dong terus aku pakai sembuh enggak panas iya gitu kan perih banget kan panas juga di mata kok gua pakai kayak ginian gitu kan akhirnya aku berhenti ada yang rekomen ke aku kalau ke dokter kulit aja dibilang gitu kan akhirnya aku ke dokter kulit dan emang katanya dokter kulitnya ini punya klinik juga aku datenglah ke dokter kulit ini ini udah dikasih obat sama dia punya krimnya gitu kan dia punya krim tapi kata dia nanti di treatment dulu ya akhirnya aku di treatment aku facial jadi waktu itu di sini di bagian hidung aku ini ada ada jerawat mateng dan sama dia dipencet bukan sama dokternya tapi sama si siang facial itu kan sumpah ya itu satu bulan hidung aku mati rasa udah deh nggak bisa nggak mau lagi nggak mau lagi ke dokter nggak mau ke lagi klinik nggak mau lagi pakai apapun disitu aku mutusin untuk berhenti semuanya dalam waktu itu tiga bulan apa lima bulan aku lupa keluar semua itu keluar semua se aku heran ya jawatan tidak aku yang disini tuh nggak pernah ada jerawatnya jadi keluarnya dari sini nih dari sini ke sini itu banyak banget dan itu gede-gede banget bener-bener gede-gede banget ada yang ada yang nanya ada yang enggak tapi ada yang jerawat dalam juga itu sakit banget gitu loh aku dari situ malu banget buat keluar maksudnya keluar dengan nunjukin muka aku yang kayak gitu aku malu banget jadi waktu itu aku udah mulai bikin DC lagi dance cover gitu kan aku bikin lagi selama latihan aku pakai masker diri aku belum bisa nerima kritik orang lain gitu loh itu tersiksa banget sih sebetulnya latihan pakai masker tuh kesiksa banget gitu kan tapi ya mau pakai makeup pun nggak kuat karena kesentuh aja tuh sakit banget kan aduh mikir gimana nih caranya biar bisa redaan gitu kan cerawat aku udah mulai ilang-ilangan tuh aku lupa deh kalau nggak salah pakai obat cerawat atau krim gitu aku juga lupa pokoknya pas lagi itu udah mulai redaan tapi tetap ada gitu loh bukan nggak ada sampai bertahun-tahun-tahun aku tetap gitu kan kalau nggak makeup aku pakai masker udah kecuali sama orang-orang yang aku deket banget aku pede gitu loh luar nggak pakai masker maksudnya bener-bener bare face banget aku pede gitu kan oke next di bagian kedua kenapa wajah bisa better itu aku akhirnya menemukan beberapa produk yang lumayan cocok sama aku kan jadi aku emang udah survive banget bertahun-tahun untuk nyembuhin dari yang tidak natural sampai yang natural udah aku coba sampai yang hairball-hairball segala macem juga udah aku coba akhirnya aku menemukan hadalabo jadi sebelum muka pertama yang cocok di aku itu hadalabo gokujun ultimate sebetulnya aku pernah review tapi aku takedown aku pakai toner aku pakai obat total fitasid dia itu yang aku nggak suka pasti total harus ada putih-putihnya dulu terus aku juga cari tahu katanya ada yang bilang natural republic aloe vera itu bagus buat bekas buat jerawat tapi ternyata dia cuma buatnya hidrasi gitu loh aku sempet laser tapi lasernya itu mungkin bukan laser yang mahal ya tapi ini bukan laser tempat yang nabal-abal kok cuma dia itu lebih ke pori-pori sedikit menutup pori-pori kalau bekasnya enggak terus akhirnya temen aku nyarin aku untuk MTS itu kerasa banget karena jerawatnya mulai berkurang terus bekasnya juga sedikit berkurang enggak lebih tapi sedikit doang cuma dari bertahun-tahun-tahun-tahun gitu karena aku mengobati muka aku ini yang paling kelihatan hasilnya selama aku MTS ini aku pakai Madagascar karena cocok tuh yang si ampulnya itu aku pakai ampulnya aku beli tonernya sama krimnya tapi ternyata aku cuma cocok sama ampulnya doang jadi aku cuma nurusin sampai sekarang terus aku cari tahu kan kenapa sih muka aku nggak sembuh gitu kan bekasnya sedangkan temen-temen aku hilang eh temen-temen aku hilang sedangkan temen-temen aku sembuh gitu kan akhirnya aku nyari tahu beberapa spot jerawat seperti misalkan di dagu atau di hidup atau nggak di pipi aku bukan ahlinya ya dalam pakar kulit ini karena aku pure itu searching jadi katanya kalau bekas yang merah ini yang kayak aku itu itu bekas yang udah akut yang udah masuk ke lapisan paling dalam sebelumnya itu emang bekas jerawat aku hitam cuma memang salah cara untuk menyembuhkannya katanya itu yang paling ampuh itu laser sama PRP tapi yang balik lagi budget aku belum ada untuk melakukan treatment itu karena nggak mungkin sekali dua kali kan jadi harus rutin jadi ya udah aku memikirkan cara lain gitu kan oh ya aku tuh seling banget banyak jerawat di daerah dagu gitu kan pipi iya tapi jarang itu lebih banyak tuh di dagu apa-apa muncul langsung di dagu gitu dan itu jerawat dalam jerawat luar semuanya ada gitu disitu aku katanya ternyata jerawat hormon sempet browsing-browsing kan cara nyembuhin jerawat hormon itu gimana semuanya mengerucut ke obat roh akuten ini cuma aku sempet bacakan jadi katanya kalau mau minum roh akuten ini adalah cara terakhir banget untuk nyembuhin kalau misalnya masih ada cara lain ya udah pakai cara itu soalnya roh akuten ini masuk dalam kategori jenis obat keras oke yang ketiga disini aku mau sharing seputar roh akuten yang udah aku coba oh ya aku beli bukan dari resep dokter tapi aku beli dari satu tempat gitu kan jadi aku nggak nyaranin kalian untuk ngikutin aku cuma kalau emang kalian mau DM aja instagram aku karena aku nggak akan sharing ke kalian lewat link atau apapun di komen pertama kali aku minum obat ini aku beli satu papan aku beli yang 10 mg aku sempet browsing juga katanya tuh efek sampingnya banyak efek samping yang aku rasain itu yang sama sama yang ada di tulisan itu kerasa banget dehidrasi aku ngerasa banget dehidrasi banget kayak orang nggak minum seharian gitu loh dalam seminggu itu aku kayaknya tiga harian deh kalau nggak salah muka aku kering parah aku kayaknya sempet update di story instagram muka aku tuh sekering itu padahal sebelumnya tuh muka aku berminyak banget kalau malem aku pakai olivera itu bagus banget paginya bener beralus terus paginya aku pakai Madagaskar nggak aku barengin karena setiap aku barengin aku jerawatan setelah satu papannya abis aku ngerasain banget perbedaannya dan jerawat aku udah nggak ada bekasnya juga berkurang banget aku ngerasa banget berkurangnya ditambah jerawat punggung aku nggak ada oh iya aku tuh punya jerawat punggung juga jerawat punggung aku tuh nggak ada sama sekali sekarang udah nggak ada akhirnya aku minum lagi aku beli langsung tiga papan cuma bodohnya aku minum di saat bulan puasa awalnya biasa aja gitu kan cuma udah berhari-hari gitu kan paginya itu sakit di bagian perut kiri aku itu sakit kayak orang abis lari keliling lapangan gitu kan sakit gitu kan tapi kan biasanya kalau kayak gitu di kanan nggak sih apa di kiri ya lupa pokoknya sakitnya kayak gitu kurang lebih pas sorenya kok kalau bangun sakit gitu kan aku tiduran lagi sampai sekitar jam 4 atau jam 5 aku lupa aku nggak bisa nafas aku nangis disitu aku nangis akhirnya aku beli oksigen karena aku nggak bisa nafas kan aku langsung buka dan aku langsung minum banyak banget pas malemnya aku kasihin fresh care kalau nggak salah aku kasih fresh care disitu di bagian situ aku kasih fresh care sehingga biar anget dulu kan aku juga minum banyak aku compress juga biar enakan gitu kan walaupun itu aku nggak tahu bener atau nggak pas besoknya aku beli batu gin aku juga nggak tahu ini langkah yang tepat atau nggak gitu kan waktu itu aku mikirnya gitu yang penting kalau belum gimana-gimana kalau misalkan udah masih sesekan nafas lagi aku langsung ke rumah takit terus better gitu kan dalam 2 hari deh kalau nggak salah itu udah sembuh tapi aku kayak kapok banget untuk minum si rohankutnya ini sebenarnya nggak kapok sih cuma aku kasih space kayaknya nggak deh jangan minum pas lagi bulan puasa jadi aku mulai minum lagi itu abis lebaran apa ya jerawatnya pun kalau ada ya karena aku lagi mau hidup aja itu juga nggak didagu nggak didagu tapi lebih ke bagian sini-sini gitu loh ke bagian sini ya mungkin pipi ya karena bantalnya kotor atau apa kan aku juga nggak tahu ya tapi ke dagu tuh nggak nggak ada sama sekali di dagu oke balik lagi disini aku nggak rekomendasi kalian untuk minum ini juga sebetulnya aku lebih rekomendasi kalian pakai madagaskar cuma ya balik lagi kan mungkin ada yang kayak aku yang parah banget jerawatnya terus bingung mau gimana ya kalian bisa DM Instagram aku karena aku nggak akan kasih link di video ini aku juga nggak akan kasih tahu di komen oke jadi ini tampilan wajah aku aku cuma pakai lipstick supaya nggak pucat disini lihat kan nggak ya disini masih ada terus ini bagian hidung ini bagian dagu aku nah terus ini bagian kanan kalau di judat emang aku dari dulu nggak jerawat dan di judat so sekian video dari aku semoga bermanfaat aku juga nggak tahu ini videonya berbelit-belit atau nggak tapi ini sekitar sharing dari aku jadi bye-bye bora uang si ke Cyka sebex, ya